Bersalaman, itu kepala desainnya sudah bawa gestur dan juga ekspresi. Kalau misalnya cerdas nih kakak, bahasa isaratnya gimana? Cerdas. Wah, simple ya? Iya. Bagaimana gak kakaknya? Cerdas. Silahkan masuk, Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di Cerdas. Dan ini adalah episode keberapa, saya lupa. Tapi ini first time kita take video atau bikin podcast di luar gitu. Kita coba cari suasana baru lah teman-teman. Dan saya sudah lupa ini episode keberapa, saya ada terus di belakang, episode lebih dari satu. Jadi sudah sangat panjang, sudah sangat banyak kita bikin serial podcast cerita dari kelas atau cerdas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, dua orang, dari Pulau Seberang, dari Pulau Bali. Kita perkenalkan saja ya, ada kakak Ana dan kakak Utari. Apa kabar kakak? Halo kakak, kabar baik. Halo kakak, kabar. Oke, saya juga berbaik. Saya juga berbaik. Terima kasih ya kak Ana dan kak Utari sudah bersedia. Jadi, kalau kita di sini sebutnya apa ya? Bintang tamu lah. Tamu cerdas, tamu cerdas. Kita berkesempatan dan bersedia ya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Mungkin teman-teman bertanya, kok tiba-tiba saja dua... Apa ya, saya panggil kakak... Kalau ditimu itu kakakak Nona gitu. Oke, kakak Nona lah. Atau bahasa balinya buat perum-pumat apa kakaknya? G. G. Mo G. Mo G. Mo G. Sekarang lagi nge-trend tuh, G. G, O, G. Tapi itu orang berkasu. Oke, oke, oke. Oke, G, oke. Mo G aja. G aja ya, G aja. 2G dari Denpasar ya. Kebetulan mereka ikut pelatihan mobilisasi support atau mobilisasi dukungan di Yayasan Satu Nama. Itu sebuah program dari Change the Game Academy bersama Will the Gun Zone Foundation dari Belanda ya. Oke, jauh-jauh di Belanda. Tapi kita tidak omong Belanda hari ini. Oke, kakak, ini kan dari setahu saya kakak dari, apa namanya, Yayasan Kolewa ya. Kolewa Harapan Indonesia. Saya coba cari-cari di Kamus Bahasa Inggris tidak ada sih kata Kolewa gitu. Sebenarnya Kolewa itu dari bahasa apa dan artinya apa sih kakak? Oke, saya akan ceritakan sedikit ya tentang Kolewa itu apa. Jadi, Kolewa itu diambil dari kata nama sekolah yang ada di negara Kenya. Karena dulu pendiri Yayasan kita itu mengawali, ya membuka Yayasan ini itu di negara Kenya. Itu tahun 2005 beliau membuka program yaitu tentang pendidikan. Nah, karena di sana terjadinya kepeperangan dan tidak aman, jadi beliau itu pulang kembali ke negara mereka dan akhirnya datang ke Indonesia. Jadi, Kolewa itu nama sekolah yang ada di Kenya. Jadi, Yayasan Kolewa Harapan Indonesia itu bergerat di bidang pendidikan juga. Oke, jadi Kolewa itu sebenarnya nama sekolah ya, nama sekolah yang ada di Kenya. Karena mereka mau mulai misi mereka gitu ya, kegiatan sosial mereka di sana. Saya coba pantau-pantau nih kak Utari dan kakak di website-nya Kolewa itu dan media sosialnya itu sudah ada foto. Foto-foto jadulnya ya, 2015 sudah ada di sana gitu. Kira-kira bisa diceritakan mungkin kak Utari dulu lah. Perjalanan? Ya, ya. Sampai bisa kerja di Kolewa lah. Oke, jadi mungkin cerita sedikit ya. Dulu sebenarnya saya lulusan bidang, di tiga kebidangan. Cari kerja, 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 tapi nggak dapat yang sesuai dengan jurusan saya. Karena agak susah sih nggak nyari kerja di Bali itu. Terus, ada yang nyariin saya, ngenalin saya sama foundernya. Ternyata, saya nggak ngerti tuh biayasan itu apa sih? Foundation itu apa sih? Nggak ngerti. Pertamanya, ikut kerja-kerja aja dulu biar nyari pengalaman itu. Terus akhirnya, setelah saya masuk, ikutin programnya, kegiatannya ternyata menarik. Ini mengenai kerja sosial, kerja sama anak-anak. Dan juga ada hubungannya dengan tata belakang pendidikan saya. Jadi, adalah untuk rawat luka. Oke. Oh, jadi mungkin saya lupa tadi ya, dari Kolewa ini, kalau kita coba spill-spill sedikit lah, cari-cari di website-nya mereka tuh, ya fokus ke ini ya, kakaknya, bagaimana menangan kesehatan anak-anak yang mungkin ketika lahir, mereka punya keterbatasan tertentu ya, kayak gitu. Dan berarti, secara tidak langsung waktu itu, secara tidak sengaja, nganggur gitu ya, terus ternyata ada pekerjaan. Kalau kakak anak, gimana nih waktu awalnya? Kalau saya, saya itu background-nya juga anak yayasan. Anak yayasan? Jadi, saya diberikan biasiswa di bagian pendidikan juga, oleh yayasan di Bali. Oke. Terus, saya bersekolah, itu ke jurusan pariwisata. Jadi, saya mengambil jurusan IPB, dan saya sangat suka sekali dengan bahasa. Nah, kebetulan setelah saya tamat sekolah, saya langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi, pekerjaan itu nggak datang ke saya. Bukan saya yang cari, tapi pekerjaan yang datang ke saya. Beruntung, Pak. Saya berlatih bahasa asing saya ya, bahasa Inggris, ketemu dengan orang asing. Nah, tetapi karena saya sudah menjalani rumah tangga, sehingga saya harus memvakumkan diri dari pekerjaan saya. Jadi, saya vakum, dan saya merasa, loh kok tidak nyaman ya, nggak punya pekerjaan. Nah, ketemulah saya dengan founder yayasan kami. Oke. Itu, beliau susah sekali berkomunikasi dengan orang lokal, karena tidak bisa berbahasa Inggris. Berbahasa Indonesia. Dan orang lokalnya tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tidak ketemu. Jadi, saya salah satu yang ditawarkan pekerjaan oleh mitra dari founder ini. Nah, saya apply pekerjaan ke sana, dan apa yang ditugaskan, karena bahasanya nyambung ya, dengan bahasa asing mereka. Jadi, saya dipercaya untuk melid yayasan ini, dan juga tim-tim kerja kita. Oke, jadi, kalau Kak Utari itu secara tidak sengaja tadi ya, jadi pengangguran kita juga pernah mengalami pasir itu. Kalau Kak Ana, ini ya, pekerjaan yang mencari dia ya. Itu sebuah kebetulan. Oke, jadi itu cerita awal, teman-teman. Bagaimana Kak Ana dan Kak Utari akhirnya sampai sekarang, 2015, berarti sampai sekarang berapa tahun ini, Pak Utari? 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Masih kuat? Masih. Masih, hasil karena kita, apalagi visi-visi kita ini sangat kuat ya, untuk membantu. Membantu orang ya. Anak-anak, dan juga orang dewasa. Oke, karena menarik juga ternyata, fokusnya itu bukan hanya ke, misalnya ketika anak yang lahir dan punya keterbatasan tertentu, tapi juga ke orang tua ya, apa namanya, pendampingan. Ya kan, saya coba-coba tahu itu ada informasi soal itu. Sejauh ini ya, lokasi terjauh ya, Kakak ya. Ini ringan-ringan aja lah. Lokasi terjauh lah. Kan mungkin sekarang domisilinya di Dian Pasar ya. Mungkin lokasi terjauh selama ini ketika bekerja atau mendampingi orang-orang itu paling jauh dan paling menantang itu di mana sih? Sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Dulu kita kan hanya di Bali ini. Terus kita menyisir pulau-pulau NTT. Pulau NTT? 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 Itu sumpah. Pulau Sumbah, di Flores, Alor, Timor, Rote, dan semakin dikenalnya, Kolewa, kita tuh udah sampai Sumatra, Jawa, Kalimantan, Ambon, Papua juga. Tapi saya belum pernah menginjakan ke Papua. Kekati di Papua. Quelewanya sudah sampai sana. Marokkainya belum. Jadi tantangan yang saya temui itu Yang paling sulit ya Ketika penjangkauan pasien Kita terjun ke lapangan Negosiasi dengan pendamping Dan juga pemangku kepentingan Seperti kepala desa Ketika kita ingin menjemput pasien tersebut Untuk mendapatkan Operasi di Bali Penanganan Tetapi kita melakukan kendala Itu pemangku kepentingan itu Tidak menyetujui Kegiatan sosial kita Di sana kita bernegosiasi Dan akhirnya Pemangku kepentingan mengerti akan Maksud kedatangan kita Dan apa tujuan dari yayasan Membawa anak tersebut ke Bali Di sana saya Bernegosiasi itu cukup berat ya Karena saya dibawain Jadi ketika saya mau Bersalaman Itu kepala desainnya udah bawa Karena dia pikir Saya mau menjual anak ini Anak yang mau dijemput Anak yang mau dijemput itu ya Saya tetap sabar Senyum Karena itu senjata ya Untuk kita Senyum bersalaman Saya jelaskan tujuan saya Dan akhirnya Beliau setuju Membawa adik ini ke Bali Tetapi Hati saya masih sedikit khawatir Karena beliau Senjata apa Bawa Ketika kita berdoa bersama Wah ini Berdoanya ini Kusyuk apa gimana Yang saya harus lakukan Tapi saya mengintip Mengintip dengan satu mata Saya begini berdoanya Karena saya Apalagi Di pulau itu terkenal Pulau Itu terkenal Wah Jadi saya disana itu udah Kesana itu udah deg-degan banget Ketika ketemu Kepala desa dengan Itu tantangan saya Paling besar Bersara yang Bernegosiasi yang meyakinkan Kredibilitas gitu Perlu legatif Legatimasi kita Disana sebagai Lembaga yang datang Untuk menjemput pasien Terus Kita juga Ke pulau Ambon Pulau Ambon Pulau Maluku ya Ambon Kita datang ke pulau Seram Ini Di pulau Seram ini juga Sistem Kepemerintahnya itu Raja Raja Oke Jadi Bapak yang Keputusan itu Raja Raja semuanya Nah sama Kasusnya juga mereka Pikir kita mau Menjual Menjual anak itu Atau orang-orang yang mau kita Bantu Iya betul Itulah tanggapan mereka Tetapi kita Bernegosiasi lagi Dan memberikan hasil Oke Ketika kita bawa mereka ke Bali Mereka kita bantu Dan kita Menunjukkan hasil Dari yang kita bantu Disanalah Mereka Menerima Menerima Kita dengan Baik Jadi memang Parang itu sebenarnya Bisa dihadapi dengan senyum loh Karena apa ya kakak Tagline-nya Koleh waktu kenapa? Gives Smile for future Oke Gives smile for future Oke Berikan senyuman Untuk masa depan Jadi ya Parang itu jangan balas Dengan parang Kalau kak Utari mungkin punya pengalaman Yang susah dilupakan Yang menarik Membahaya juga Bisa jadi Apakah? Kalau saya sih Tidak terlalu banyak Mobiling sih Ke pulau-pulau Cuma dulu pernah Mengawali Tapi karena Saya sudah menikah Saya hamil Akhirnya CEO-nya bilang Ya udah kamu Dikantar aja Tapi pernah Pas waktu itu Saya lagi hamil muda Pergi sampai ke Pulau Komodo Naik boat Terus Sendiri juga Pernah traveling Ke Labuan Bajo Labuan Bajo Kuacanya buruk banget Terus Salatnya tuh Gak bisa landing Di Labuan Bajo Muter Di Labuan Bajo Di Labuan Bajo Endi Terus Karena udah Pengalaman pertama kan Sendirian Biasanya kan adalah Diajak temen Atau sama CEO-nya Ada diajak bertukar Gimana nih Gimana gitu Dia langsung Kan itu sendiri banget Aduh Gimana nih Di Endi Turunnya Gimana nih Gitu sih Gak terlalu banyak sih Sebenernya Kalau saya Yang kalau ke Lapangan Tapi memang ada cerita-cerita Yang mungkin Selalu Apa ya Teringiang-ngiang Gitu ya Ketika Oke Mungkin ini kak Kalau di Saya mungkin Apa ya Spill-spill Gak apa-apa lah Ini Oh ya Sebagai orang ya Mungkin Saya belum punya pengalaman Banyak juga di NCO Tapi bahwa Beberapa pekerjaan Bukan beberapa ya Banyak pekerjaan-pekerjaan Sosial itu Selalu Punya Rasa tersendiri Buat orang gitu Jadi kayak kita Kadang punya motivasi yang Jarang kita temukan Di tempat lain gitu Kalau Kalau kak Ana mungkin ya Punya motivasi yang Kayaknya saya Membantu orang Kemudian ke pulau-pulau Menjangkau dengan Dengan tantangan-tantangan Seperti tadi Itu ternyata punya Motivasi tersendiri Buat saya Atau Kakak punya motivasi apa sih Dengan pekerjaan Sampai sekarang ini Kalau motivasi saya Bekerja Di Kolewa ini Tentunya Saya mendapatkan Banyak pengalaman Pengalaman hidup Pengalaman Bagaimana Bernegosiasi Kita semua Pasti Sebagai manusia itu Belajarnya Dari pengalaman Kita improve Juga Jadi motivasi Saya itu Ketika Saya juga Suka tantangan Menyukai tantangan Challenge itu Gini banget Sesuatu yang menarik Untuk mencapai tujuan Itu Saya merasa Kalau ada tantangan Dan Mencapai tujuan Itu Menjadi kepuasan Untuk diri saya Terutama Saya di bidang pendidikan Itu Saya suka sekali Belajar bahasa isyarat Bahasa isyarat Karena itu Kalau bahasa hati Lain lagi Ya Itu Saya suka sekali Bahasa isyarat Ketika saya bertemu Dengan anak tuli Saya merasa Waduh Ini anak Saya apain Komunikasi Gak bisa Jadi Saya pendekatan Pelan-pelan Kepada Anak ini Tidak langsung Saya langsung Ajak Ngomong Belajar Bahasa isyarat Tidak langsung Seperti itu Karena Yang namanya Anak itu Perlu Beradaptasi Dengan Pendekatan khusus Dengan anak Setelah itu Ketika saya Tahu Masalah anak ini Oh Ternyata anak ini Punya masalah Dengan gangguan Pendengaran Nah Kita Berikan mereka Tes pendengaran Memberikan mereka Alat bantu dengar Secara gratis Juga Dan Pelan-pelan Sekitar Memberikan mereka Pelajaran Pelatihan Bahasa isyarat Yaitu Dengan Gerak Tangan Gestur Dan juga Ekspresi Kalau misalnya Cerdas Nih kakak Bahasa isyaratnya gimana Cerdas Wah Simple ya Cerdas Cerdas Lunjuk dulu Baru Cerdas Oke berarti Ini kayaknya jadi Apanya jadi apa ya Openingnya Cerdas 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 Oke Lanjutlah Lanjut Itu Itu menjadi Satu tantangan Untuk saya Untuk bisa berkomunikasi Dengan mereka Yang dulunya Sebelumnya Gak tau A, I, U, E, O Terus Suku kata Itu gak tau Dan pada akhirnya Mereka Kita Ajari mereka Cara berkomunikasi Nah disanalah Saya mendapatkan Tantangan Dan goals Ketika mereka Bisa berkomunikasi Dengan Teman pulinya Orang tuanya Dan kita Tentunya Kelingkungan masyarakat Meluas Belum Karena Program ini Belum Ya Belanjut Belanjut Itu sih Yang menjadi motivasi Saya Oke jadi Kita apa ya Melihat awalnya Mereka belum bisa ya Belum bisa Punya Punya Hambatan Ketika mereka Berkomunikasi Dan kita Mulai Mendekati mereka Dengan Secara perlahan Dan akhirnya Mereka berhasil Itu sebuah Kepuasan Yang luar biasa Kalau Kak Utari nih Pada dasarnya Sama Sama ya Dapat banyak Pengalaman Untuk diri sendiri Jadi Sekarang Kita ditugaskan Fokus untuk Di bidang fundraising Seperti Sekarang ini Kalau gak kerja Di kolej lah Mungkin kita gak dapat Meng-encourage Diri kita Untuk Misalnya Dapat Latihan disini Kita udah dua kali Latihan sama Satu nama kan Terus kita juga Di Untuk bisa berbahasa inggris Yang lebih baik Untuk membuat Proposal Seperti itu Kita jadi Di-encourage Untuk mendapatkan Training bahasa inggris Yang disupport Dari yayasan Itu untuk Adalah Nilai plus Kita tuh dapat Keuntungan sendiri Selain kita kerja Disana kita Kita bukan volunteer Kita dibayar Tapi kita juga Dapat nilai plus Untuk diri sendiri Jadi Apa ya Pengembangan Kapasitas pribadi Jadi Kita bekerja Gaji itu sebagai Hak yang harus kita Toleh Tapi di sisi lain Ada Kita merasa ada Pengembangan Pengetahuan Skill kita Menarik juga sih Itu buat motivasi Teman-teman ya Teman-teman muda Yang mungkin Bingung kalau kerja Di Apa ya Lembaga-lembaga sosial Atau NGO Itu Itu sebenarnya Motivasi penting Apalagi yang muda-muda Itu kesempatan Belajar yang luar biasa Saya punya pertanyaan Yang mungkin Soal pelatihan Ke Anah dan Ke Utari Kan sudah berapa hari Ya disini ya Enam Enam hari Kita Tujuh deh Tujuh hari Oke Cukup Melelahkan sebenarnya Tapi karena Dinamika pelatihan Sering banyak game Dan segala macam Kelihatan kita Mungkin Bisa bertahan Sampai Survive Saya punya pertanyaan Kira-kira Mobilisasi dukungan Gitu ya ATMS Yang sedang Kak Utari Dan Kak Ana Ikuti Ini sebenarnya Hal yang baru Atau Cuman beda istilah Saja sih Tapi kita sudah Sudah biasa Sebenarnya Di lapangan Kalau dari saya Teori yang saya Dapatkan dari MDI Disini Itu menurut saya Baru Baru ya Tetapi Praktek Sudah lama Oke Sebenarnya praktek Sudah ada Terus sekarang kita lihat Dori Kita mencocokkan Langkah-langkahnya Seperti ini Prinsipnya Seperti ini Itu yang Saya dapatkan Berarti bukan hal Yang betul-betul Baru gitu ya Sebenarnya Cuman mencocokkan Pengalaman Dengan konsep-konsep Seperti itu Kita gak paham aja Ini namanya MDI Tahap-tahapannya Mungkin Kita sebelumnya Emang udah kerjasama Dengan pihak-pihak lain Tapi kita gak paham Apa sih Oh ini Ternyata MDI Kita udah ngelakuin Tapi mungkin Gak selengkap Yang di teorinya Mungkin sektor Yang apanya Belum Misalnya media Kita belum Atau apanya Jadi Dengan belajar Di sini Training Kita oh paham Ini loh sektor-sektor Yang harus kita Perkuat lagi gitu ya Kayak gitu Oke Kak Ana dan Kak Utari Ini pertanyaan yang Sangat serius Ini soal pelatihan Mobilizing support Pertanyaan saya Serana aja Mobilisasi dukungan Ini sebenarnya Hal yang baru Atau hal lama Yang Kak Ana dan Kak Utari Sudah temukan Sebenarnya di lapangan Begitu Kalau menurut saya MD ini Dari Segi teori Itu menurut saya Hal yang baru Hal yang baru Tetapi Prakteknya itu Sudah Terjadi Sudah kita lakukan Cuman Karena kita di sini Oh baru tahu Kalau Langkah-langkah Dari MD ini Apa Prinsip itu Apa Tapi sebenarnya Kita udah lakukan Sudah dari dulu Cuman Kita baru belajar Teori-teorinya Jadi Istilahnya Mencocokkan Pengalaman Dengan teori Gitu aja Tadi istilahnya Yang Bapak-Bapak Desa Bapak Parang Ya Karena punya Cara tersendiri Bagaimana Negosiasi Dengan Bapak Desa Walaupun tadi Berdoa Matanya Sebelah Sudah terjadi Cuma Mencocokkan Di teori Sajalah Kalau Kak Utari Sama Mbak Ana Kalau Sebenarnya Kita udah jalan Tapi kita Tidak paham Kalau Apa yang kita Lakukan itu Adalah MD Mungkin Kita perlu Memperkuat aja Di lingkup mana Yang kita belum Mungkin ada di lingkup Medianya Kita belum kerjasama Atau lingkup mananya Sekarang dengan Belajar Adanya training ini Kita paham Bahwa Kalau melakukan Mobilisasi Dukungan itu Kita harus Mencakup Sektor-sektor Ini-ini Untuk memperkuat Satu Program Pekerjaan kita Jadi Bisa jadi Kita sedang Menyusun Pasal-pasal Yang 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 Langkaiannya Harus Ini Dulu Ini Dulu Kita Sudah Lakukan Itu Pengalaman Menarik Jadi Bukan hal Yang Sangat-sangat Baru Dengan Pekerjaan Dengan Aktivitas Sebagai Kalau Di satu Nama Kita sebut Pekarya Kalau Di kolewa Staff Staff Di sebut Dipanggil Siapa Staff 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 Oke Punya Pengalaman Yang Sudah Sangat Panjang Dari 2014 2015 Sampai Sekarang Itu Ada Nggak Semacam Bukan Wasiat Pesan Atau Semacam Motivasi Buat Teman-teman Yang Mungkin Punya Keluarga Atau Punya Kenalan Yang Ketika Lahir Punya Keterbatasan Tentu Tentu Ya Saya Tidak Istilahnya Apa Disab Disability Disability Kayak itulah Itu Apa yang seharusnya Mereka lakukan Atau pesan Yang mungkin Circle-nya Di keluarga Apa yang harusnya Diperhatikan Gitu Kalau Saya Sih Orang tua Yang memiliki Anak Yang lahir Dengan Cacat Fisik Itu Itu Mereka 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 Kuat Kita Dampingi Kita Berikan Pelayanan Jadi Oleh Yayasan Kolewa Give a Smile for Future Kalau Kak Kak Analah Eh Kak Utari Sorry Saya selalu Kalau Saya sih Memiliki Anak Dengan Terlahir Dengan Kekurangan Fisik Itu Bukanlah Suatu Hal Yang Mungkin Ada yang Menyebut Memalukan Memalukan Aib Itu Kita Perlu Support Jadi Jangan Menilai Kekurangannya Saja Tapi Itulah Peran Penting Dari Kita NGO Untuk Mendampingi Masalah Seperti Itu Supaya Mereka Bisa Meng-encourage Diri Mereka Sama Seperti Yang Kak Iyo Bilang Fasilitator Kita Mungkin Punya Kekurangan Tapi Kita Harus Meningkatkan Diri Dengan Belajar Lebih Baik Sehingga Kita Punya Nilai Plus Kita Bisa Bekerja Dimana Dimana Karena Sekarang Sudah Digalakkan Untuk Ada Sektor Yang Ada Sekian Persen Anak Yang Memiliki Masalah Jadi Jangan Berkecil Hati Tetap Semangat Jadi Selalu Ada Jalan Sebenarnya Kalau Teman-teman Kalau Dikelewakan Punya media Sosial Semua Dan Segala Macam Jadi Kita Mungkin Juga Bisa Menurut saya Sebagai Apa ya Ketika Melihat Pekerjaan Kakak Di Ketika Ketika Di Publikasikan Itu Semacam Kita Belajar Juga Ternyata Kayak Dulu Saya Di Flores Mungkin Kakak Sudah Pernah Kesana Dan Lihat Situasi Disana Tahun-tahun Mungkin Waktu Saya Masih Sekolah Dasar Kita Kurang Juga Informasi Ketika Ada Keluarga Yang Punya Anak Lahir Dengan Itu Kita Tidak Tahu Itu Harus Kemana Bahkan Kadang Itu Ya Teman Teman Pesan Atau Kemudian Semacam Ajakan Buat Teman Mungkin Pertanyaan Terakhir Kita Tidak Sudah 30 Menit Tidak Jam 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 Yang Di Apa Di Apa Di Setelah Dari Pelatihan Ini Apa Rencana Terdekat Atau Mungkin Program Sudara Di Kepala Dengan Bekal Pelatihan Ini Apa Yang Mau Kakak Lakukan Di Kolewa Ya Tentunya Kami Memiliki Satu Kendala Yaitu Tentang Negosiasi Dengan Kusbisindo Karena Kami Disini Mau Bekerjasama Dengan Mereka Menggunakan Tenaga Ahli Mereka Orang Tuli Untuk Mengajar Orang Dengar Yaitu Para Orang Tua Yang Memiliki Anak Tuli Oke Jadi Tentunya Tentunya Akan Saya Terapkan Oke Untuk Bernegosiasi Dengan Pihak Itu Sama Tapi Mungkin Saya Lihat Banyak Banyak Game Dan Permainan Itu Kan Jadi Bekal Juga Nanti Belakang Nanti Mungkin Kita Mengadakan Pelatihan Untuk Orang Tua Jadi Mungkin Salah Satu Tips Untuk Kita Supaya Ice Breaking Terlalu Mumet Belajar Belajar Itu Bagi Mereka Apalagi Bagi Orang Tua Yang Bekerja Terus Belajar Lagi Sekarang Mereka Pikir Aduh Sudah Tua Ini Belajar Belajar Obrolan Pendek Kita Dengan Ke Ana Dan Ke Utari Soal Pekerjaan Mereka Di Kolewa Harapan Indonesia Saya Tidak Salah Terima Kasih Kak Ana Dan Ke Utari Sudah Bersedia Saya Sangat Berterima Kasih Sudah Bersedia Untuk Kita Culik Sedikit Di Selah Belajar Untuk Ngobrol Terima Teman Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Pantau Informasi Dan Kemudian Apa Konten Kita Selanjutnya Di Episode Berikut See you Next Episode Salam Cerdas Tadi Bagaimana Kakak Salam Cerdas Oke Yeay